Bagaimana ya? Kalau untuk Aceh, kalau dari segi positifnya, orang-orangnya itu terbuka untuk orang umum, apalagi orang asing, dan ramah kepada mereka dalam bergaul juga menerima bagaimana kondisi si orang asingnya dengan baik. Kemudian, cara menyambut tamu itu bagus. Dan kemudian, I say down, sensei. Ya, Aceh no, it's a good place. I love you now. I agree with that. I'm very happy with that. And I'm quite happy with that. Nanti orang yang tidak bagusnya itu, ada orang-orang tertentu kadang menilai secara sepihak untuk orang asing, namun mereka menilai secara sepihak untuk orang asing itu bahwa orang asingnya tidak bagus, langsung secara spontan menjudge orang. Berarti di sini apa kita bilang di sisi waruinya? Terkadang orang juga ada orang-orang tertentu, tidak semua orang. Jadi ada yang sedikitnya, nilai orang itu jelek, orang-orang baru, orang-orang... Misalnya ini orang Aceh atau orang luar misalnya? Orang luar. Orang luar pandangan ke Aceh. Orang Aceh pandangan ke orang luar, ini kan Acehnya. Maksudnya misalnya orang Aceh ya. Hanya sedikit. Terdapat beberapa part yang sesuai, ya perhatian orang luar biasa, ya perhatian orang luar biasa, ya perhatian orang luar biasa. Ya perhatian orang luar biasa. Dan ini di sini. Orang luar biasa yang lebih suka. Dan itu hanya ada beberapa part yang luar biasa-bata. dan menarik perhatian orang, orang luar tentunya, untuk datang berkunjung ke Aceh dan mengunjungi tempat-tempat wisata yang di Aceh. dan juga di Aceh, di Aceh juga ada banyak tempat yang di luar, dan juga di luar. Kemudian untuk tapi dari segi kalau diwisatannya itu masih kurang dijaga diperhatikan kebersihannya Pengelolaannya juga masih kurang, jadi kenyamanan para pengunjung itu belum terlalu diutamakan Hanya beberapa tempat yang memperhatikan kenyamanan dari wisatawan Tapi banyak tempat wisata masih tidak memberikan kenyamanan yang hakiki untuk pengunjungnya Sekarang, sekarang masalahnya di sini adalah bahwa pengunjungan tempat yang lebih baik Tetapi mungkin tidak terlalu diutamanya Dan juga untuk pengunjungan untuk pengunjungan tempat yang lebih baik Tetapi masih tidak terlalu diutamanya Jika ada yang terlalu diutamanya Tuna atau kelihatan Jauh, kemudian kemudian Saya mendengar bahwa Tsunami di Aceh adalah Pemberian dari Allah Bagaimana menurut kamu? Ya, kalau menurut Nora Itu benar Dan kita Orang Aceh yang memang Sebagian besar pengenut agama Islam Mempercayai bahwa Tsunami itu datangnya dari Allah Dan itu adalah cobaan kepada kita Agar menjadi